Gue gak mau berharap terlalu banyak, karena biasanya kalo kita berharap terlalu banyak tuh berakhir sakit. Hai guys, gue Brian. Sekarang gue lagi ada di Depok. Tadi gue abis macet-macetan di Depok. Laper, tapi gue pengen makan makanan yang fancy, tapi tetep murah. Gue mau makan steak di steak Moon Moon. Bukan Mumun ya, kalo Mumun tuh... Tunggu ya, dari depan aja nih pas gue sampe, liat tuh, ngantri. Jadi siap-siap buat lo yang lapar banget, pengen makan steak dan pengen ke Moon Moon, siap-siap siapin tenaga buat antri. Yuk kita antri yuk. Halo Mbak. Makan sini, Kak. Iya makan sini. Di sini yang favorit yang mana sih Mbak? Ya, chicken, Kak. Chicken? Ada porsi dalamnya juga. Chicken ini pake tulang gak? Enggak. Kalo yang tenderloin? Daging sapi. Jadi semuanya ini pake tepung? Iya. Ini ada yang paket juga gak sih Mbak? Gak ada, Kak. Kita minumnya semuanya. Oke, karena saya lapar banget nih Mbak. Saya mau yang chicken hot plate satu. Tenderloin hot plate satu. Minumnya... Gini porsinya single aja? Iya yang single aja. Apa lagi? Minumnya... Ice tea. Berapa? Dua? Satu dulu aja. Satu dulu aja. Chicken hot plate-nya satu, Tenderloin hot plate-nya satu, Ice tea-nya satu. Iya. Di atas bisa ya? Itu dulu aja. Tiga puluh tiga, lima ratus rupiah. Tiga puluh tiga ribu doaar. Dapet satu chicken, satu beef, dan satu minum. Iya, 66. 66. Dan lima ratus rupiah. Oke, terima kasih ya Mbak. 5. 7. 2. 2. Ini Rp1. Di atas bisa. 6. 4. Ya kita mau ambil setelah alam. 4. Ya sampai kalian depan. 6. Nah sampai kembalian. 5. Nah sampai kali ini. 6. Nah sampai kembalian. Ah. Ah, steak yang luar biasa murah, steak mun-mun. Pesenan gue udah sampe nih. Yang ini tadi tenderloin, yang ini chicken. Semua steaknya disini pake tepung. Dan sebenernya kalo lagi lapar banget, lo bisa pesen yang porsi double. Tapi karena gue pengen cobain dua-duanya, yang tenderloin, yang chicken. Jadi gue pesen yang single, single, single. Cotat. Oke. Jadi disini nih, tadi pas baru dateng, masih sizzling-sizzling gitu. Karena kan hot plate nih. Ada wortel, buncis, kentang goreng, terus pake saus juga nih, saus steak. Gue belum tau rasanya kayak gimana. Dan karena ini harganya murah banget. Yang beef 15 ribuan, yang chicken 13 ribuan. Jadi gue bener-bener menurunkan ekspektasi. Gue gak mau berharap terlalu banyak. Karena biasanya kalo kita berharap terlalu banyak tuh berakhir sakit. Yuk, motongnya sih enak ya. Gak susah buat dipotong. Ini yang beef nih, beef tenderloin. Pake tepung luarnya. Ketebalan beefnya nih, gak setebal resto steak yang beneran. Yang harganya bisa sekitar 100 ribu. Pasti ini beda banget. Tapi, yang jelas dagingnya empuk. Kulit tepungnya, kalo belum kena saus juga masih lumayan crispy. Dan sausnya ini, yang gue rasa sih dominan rasa ya. Manis, gurih asin. Tapi, rasa bawang putihnya juga lumayan strong. Kita cobain sayurannya ya. Wortelnya nih, kalo gue rasain. Gak terlalu ada seasoning apa-apa sih. Emang beneran rasa wortel. Terus kematangannya menurut gue cukup pas. Masih enak buat digigit. Gak terlalu yang lembut banget. Tapi, bukan yang mentah juga. Jadi, pas matangnya. Kalo yang ini buncis. Enak. Masih kriuk-kriuk gitu, guys. Kentang goreng. Kentangnya ini potongannya wedges gendut-gendut gitu. Dengan harga 15 ribu menurut gue nih. Worth it banget sih. Sayurannya tuh matangnya pas. Ya, jumlahnya mungkin bisa dibilang cukup dikit ya. Kayak wortelnya dapat 4 potong. Buncisnya 4 potong. Kentangnya juga 4 potong. Ini gue mau coba potongan gede. Gue mau tambahin sausnya. Nice. Yum. Puas banget sih, guys. Buat ukuran harga yang 15 ribu doang. Ini bisa dibilang tepungnya lumayan tebel lah. Tapi kalo emang lagi lapar banget, pengen makan steak yang terjangkau. Mantap. Sekarang gue mau cobain yang chicken steak. Oh iya, tadi sembari gue ngantri di bawah nunggu. Ini bener-bener tempat makan keluarga banget sih. Anak-anak, bapak, ibu. Makan rame-rame di sini. Jadi bener-bener cocok lah kalo misalnya lo mau kontraktir. Terutama buat lo yang masih sekolah, gitu. Niat nih, ayamnya. Kalo ayamnya ini lebih tebel ya. Dibanding yang beef tadi. Ini ayamnya kebetulan bagian dada. Jadi emang, kalo gue sih suka ya karena tebel. Sausnya sama. Masih tetep dominan manis. Dan rasa bawang butihnya tuh lumayan kuat. Oke. Karena ini murah banget. Dan setelah gue turunin ekspektasi gue. Ternyata enggak segitu mengecewakan. Tetep enak kok untuk harga segitu. Ditambah lagi, lo udah dapet karbo. Dapet proteinnya. Dapet sayuran. Lengkap. Dari hal-hal yang udah gue bilang tadi. Dari rasa, harga, porsi. Yang ngenyangin. Apalagi gue pesen dua. Gue mau kasih rating. 3,6. Karena ini bukan berarti jelek ya. Tapi buat gue yang ya beberapa kali atau lumayan sering makan steak. Ya pasti ini beda banget ya ekspektasinya. Tapi karena ini murah. Jadi gue berani ngasih rating di atas 3,5. Next. Enaknya kita jajan dimana lagi ya. Please guys kasih tau gue. Comment di bawah ini. Enaknya next kita kemana. Terus juga jangan lupa buat like. Subscribe channel Kokiku TV. Dan juga share ke social media lo semua. Juga follow social media gue. Instagram. At Brian MCI 5. Sampai ketemu di gila jajan berikutnya. Gila jajan. Bisa gila kalau gak jajan. Gila jajan berikutnya. Gila jajan berikutnya. Gila jajan berikutnya. Gila jajan berikutnya.